PEMBELAJARAN 12 PEMBELAJARAN 12 Bumi harus kita jaga supaya menjadi tempat atau rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Jika bumi ini terawat, bukan hanya kita saja yang merasa nyaman, melainkan seluruh ciptaan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk merawat bumi supaya tetap indah dan nyaman untuk ditinggali? Jadi, berikut ini adalah contoh-contoh dari kita jika tidak merawat bumi. Yang pertama adalah gebang pohon sembarangan. Lalu yang kedua, polusi udara dan air. Dan yang ketiga, buang atau meninggalkan sampah sembarangan. Yang keempat, pembakaran hutan. Dari keempat contoh ini, manakah yang masih kamu lakukan? Nah, jika kalian masih melakukannya, jangan dilakukan lagi ya. Berikut adalah contoh jika kita merawat bumi. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mari menanam pohon. Yang ketiga, recycle, reuse, and reduce. Artinya apa? Mendaur ulang, menggunakan kembali, dan mengurangi. Yang keempat, siram tanaman, menyapu, dan mengepail pantai. Nah, berikut adalah jika kita tidak merawat bumi, dan merawat bumi. Jadi, dari sini bisa kita lihat manakah yang sebaiknya kita lakukan. Menurut kalian, kalian mau tidak merawat bumi, atau mau merawat bumi? Coba perhatikan apa yang terjadi jika kita tidak merawat bumi. Bumi akan banyak sekali polusi udara, terjadinya kekeringan, dan menjadi tidak baik. Kalau dibandingkan dengan kita merawat bumi, terlihat bumi akan terlihat indah, sejuk, dan nyaman. Nah, sekolah kita juga ada program merawat bumi lho. Apa ya? Ada yang tahu? Benar, mandat budaya. Coba, apa saja ya mandat budaya itu? Yang pertama, hemat air. Yang kedua, hemat listrik. Dan yang ketiga, pemhijauan. Yang keempat, lingkungan bersih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah udara bersih. Jadi, dari sini kita bisa belajar tentang bumi itu adalah rumah bagi semua mahluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Bumi harus dirawat, supaya menjadi rumah yang indah dan nyaman untuk kita tinggali. Manusia memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Beberapa contoh tindakan yang bisa kita lakukan untuk merawat bumi, misalnya, membuang sampah di tempat sampah, menyapu halaman agar bersih, dan menyiram tanaman. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.